Halo teman-teman semua, oke balik lagi di channel Gamesco Oke teman-teman, kali ini gue akan melanjutkan main game Sensei Awakening lagi Nah, tapi kali ini gue gak akan battle, gue akan memberikan sedikit tips untuk para player yang baru main game Sensei Awakening ini Nah, tips apa? Yaitu tips cara mendapatkan Cosmos S dan SS teman-teman Nah, untuk kalian yang baru main game ini Mungkin ini agak sedikit membantu ya Jadi kalian gak perlu nyari-nyari informasi lagi Jadi, gimana sih cara mendapatkan Cosmos S dan SS? Nah, untuk kalian yang mau tau langsung aja kita ke tipsnya Yang pertama itu teman-teman adalah dari shop atau dari toko Nah, kita disini ada 5 menu ya teman-teman Ada umum Legion Honor, Cosmos dan teman Itu kalian pencet aja di Cosmos Nah, disini teman-teman kalian hanya bisa mendapatkan Cosmos S dan S dan A ya S A teman-teman Gue belum pernah sih ngeliat Cosmos B disini tapi kayaknya gak ada deh Ya, pokoknya kalian dapetnya Cosmos S dan A teman-teman Gue gak tau kalau Cosmos B bisa dapet apa enggak Mungkin bisa ya Tapi kalian disini gak bakalan bisa dapet Cosmos SS teman-teman Untuk saat ini gue gak pernah nemu sih Cosmos SS disini Nah, untuk disini kalian hanya bisa mendapatkan Cosmos S dan A Nah, bagi kalian yang mau beli Cosmos disini Gue saranin teman-teman belinya pake Gold aja Jangan pake Diamond Karena apa? Karena sayang teman-teman Diamond kalian mending dibuat untuk beli Star Gems Itu untuk Gacha aja dah Jangan dibeli untuk Cosmos Tapi gak tau kalau yang Sultan ya Nah, kalau kalian mau beli Cosmos juga Gue saranin beli Cosmos yang S sekalian teman-teman Jangan Cosmos yang A, nanggung Karena kalian udah buang-buang Gold kan Beli Cosmosnya A gitu Nah, untuk kalian yang udah lama main game ini Gue saranin beli Cosmos yang S aja teman-teman Nah, untuk kalian yang baru main Ya, gak apa-apa lah Beli Cosmosnya yang A gitu kan Sekaligus untuk nambahin stat dulu Untuk ngelawan-ngelawan musuh Ntar kalau udah bagus Baru kalian beli yang S gitu kan Nah, Cosmos S disini juga jarang muncul ya teman-teman Maksud gue gak selalu muncul Jadi kadang-kadang cuman A doang gitu yang muncul Nah, jadi gitu aja untuk di Shop ini Nah, selanjutnya itu dari Legion teman-teman Delegasi Legion Nah, disini teman-teman Saat kalian ngelakuin ini Kalian bisa dapetin Cosmos teman-teman Nah, liat nih Reward basic dapet Cosmos S teman-teman Box Cosmos ya Dapet Box Cosmos gitu kan Kalian juga bisa dapetin Cosmos S disini teman-teman Dan Cosmos A dan Cosmos B juga bisa dapetin disini ya Nah Untuk selanjutnya kalian juga bisa dapetin Ini nantinya Untuk kalian yang mau dapetin Cosmos S atau SS Juga bisa dapetin di Salah Disini teman-teman Eh, salah Bentar Nah, disini Athena Trial Nah, untuk kalian yang mau dapetin Cosmos S juga bisa disini teman-teman Nggak S doang sih Bisa dapetin A A juga bisa Disini B juga bisa Tapi disini kalian nggak bisa dapetin Cosmos SS teman-teman Sejauh ini sih gue belum nemu Cosmos SS disini Tapi kayaknya sih nggak bisa dapet disini ya Kalau misalnya Ada yang tau Cosmos SS disini bisa Tulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain bisa ada juga teman-teman Nah, setau gue disini cuma bisa sampai Cosmos S Dan yang disini teman-teman Cosmos S nya ada yang beda teman-teman Kita lihat di lantai paling at Di lantai 84 Dia ada Cosmos S nya Ada Lost Butterfly Yang notabene kita belum pernah lihat Cosmos ini kan teman-teman Disini juga ada Cosmos ini Hummingbird Ada Cosmos ini Buah Keselamatan Nah, ini kayak ini ya Kayak Buah Setan ya Nah, itu bahas anime lain itu Ini juga ada Cosmos Defense Nah, jadi ini menurut gue Kalau udah sampai lantai atas ini Dia akan dapetin Cosmos-Cosmos keren Cosmos-Cosmos langka gitu kan Yang bisa didapetin hanya di Athena Trial gitu kan Enggak tau juga ada yang gue Menurut gue sih Dia cuma bisa didapetin di Athena Trial Floor paling atas gitu Nah, kalian juga bisa farming Cosmos S disini teman-teman Mulai dari Stack ke Mana ya Ah, stack ke-11 teman-teman Kalian bisa farming Cosmos S Mulai dari stack ke-11 dan seterusnya Karena stack 10 ke bawah itu Cosmos A dan Cosmos B Nah Jadi kalian bisa farming disini ya teman-teman Di Athena Trial disini Gue udah sampai di lantai 27 Yang masih jauh banget lah ya Sampai lantai 84 Kalau gak bisa lihat jadi paling atasnya Nah, jadi kalian bisa farming Cosmos disini teman-teman Nah, untuk selanjutnya Cara untuk dapetin Cosmos S dan Cosmos SS itu ada di Bounty teman-teman Nah, apa itu Bounty? Oke, kita langsung aja lihat disini Eh, gue ketahun aja deh Oke Nah, jadi kalian bisa dapetin Cosmos S Nah, disini teman-teman Selain Selain Cosmos S Kalian juga bisa dapetin Cosmos SS disini teman-teman Tapi ada syaratnya Nah Disini kan ada 4 ya teman-teman Ada 4 Jenis tuh Ada Cloud Graveyard Ada Seeking Trident Berdasarkan hari-harinya juga Nah, disini kalian bisa dapet Cosmos SS teman-teman Hanya di 2 tahap Heart dan Challenge Nah, untuk Challenge Kalian kemungkinan besar akan dapet Tapi gue gak kasih jamin 100% Karena Hoki-hoki-an juga Begitu juga dengan Heart Tapi kalau stack normal dan easy Itu kayaknya gak bisa dapet teman-teman Dapet Cosmos SS Nah, untuk yang Heart ini Gue pernah dapet Cosmos SS Waktu ngerade-nya teman-teman Jadi Waktu gue pencet rate disini Yang Heart teman-teman Gue pernah dapet teman-teman Kalau gak salah sih Sekali gitu dapet Cosmos SS Nah, saat gue ngerade Yang Challenge Nah, gue juga Gue dapet juga teman-teman yang Cosmos SS Nah, jadi kalian bisa dapet Cosmos SS dan S Di Bounty ini teman-teman Oke, kita balik lagi ke Town Nah, yang gue saranin teman-teman Untuk kalian yang Mau dapetin Mau farming gitu Cosmos SS Itu farmingnya di Titan Temple Nah, di tempat Memang disediain Yediain Cosmos ya teman-teman Nah, disini Nah, untuk kalian yang mau dapetin Cosmos SS Atau farming Cosmos SS Itu di Lantai 8 ke bawah Teman-teman Eh, ngomongnya lantai 8 ke atas Seperti ke bawah ya Ke atas teman-teman Kayaknya sih ke atas ya Lantai 8 ke atas itu 8, 9, 10, dan seterusnya Nah, jadi Mulai dari lantai 8 teman-teman Nah, Titan Temple ini Udah nyediain drop rewardnya Cosmos SS teman-teman Jadi Lantai 7 ke bawah Itu nyediain Cosmos S A dan Cosmos Cosmos A Iya Cuma sampai Cosmos A ternyata Nah, gitu teman-teman Jadi Kalian yang mau farming Cosmos SS Itu Mulai dari lantai 8 ya Kalian bisa selesain ini Menurut gue Yang susah ini Teman-teman Lantai 7 nya Teman-teman Karena Ada Batas ronde yang Mesti kita lakuin Teman-teman 6 ronde Kita cuma disediain 6 ronde Untuk Nyelesain lantai 7 ini Seterusnya Kalau kita gagal Satu aja Disini teman-teman Kita gak bisa Ngebuka lantai 8 nya Nah, disini Gue Tadi bisa Untuk Menelesain Dalam 6 ronde Dan gue Kebuka lantai 8 Nah, mulai dari Lantai 8 ini Teman-teman Menurut gue Gak terlalu susah Yang penting Kalian punya Bertahan aja Dah Karena disini Misinya Cuma Mengalahkan Boss Titan Ya, bisa lah ya Terus Total mati di Titan Kurang dari 3 Kurang dari 3 Nah, ini mungkin Kalian harus Bertahan aja Teman-teman Terus Sisa total HP Melebihi 30% Nah, jadi Sejain healer lah ya Nah, jadi Kalau kalian sudah Nelesain lantai 8 ini Nah, kalian bisa Dah farming Cosmos SS Disini Tadi Siang gue Sekitaran Farming 400 Stamina Itu Dapet banyak Banget Cosmos SS Teman-teman Gue kasih tau nih Gue tadi Di Libra Nah, jadi Sebelumnya tuh Gue cuman punya Cosmos Physical Stone Yang SS-nya 2 Terus Cosmos Dance Yang SS-nya Eh, 1 Teman-teman Sisanya S semua Sisanya S semua Nah, saat gue farming Tadi gue Dapet beberapa Cosmos SS Nah, ini sampe SS semua nih Si Libra Si Libra gue udah Udah Tinggal Si Davodila yang Belum dapet Gue Kalau Davodila dapet Ya udah SS Mua ada ini Nah, jadi kita teman-teman Untuk kalian yang Mau farming Cosmos Di Titan Temple Di Titan Temple aja Dan Selesain Kalau bisa Selesain sampe Floor 8 Teman-teman Ya, gue juga Agak susah sih Agak susah sih Untuk Nelesain floor 7 Kemarin Butuh beberapa kali Jajal gitu kan Baru selesai Apa Otak-atik Formasi Pindah-pindahin Cosmos Gitu kan Untuk Nelesainnya Masalahnya Dia ada batas Ronde Yang ada 6 ronde Itu teman-teman Jadi agak susah gitu Kalau udah kelewat Ke ronde 7 aja Udah gagal Kita Nah, jadi gitu Teman-teman Untuk kalian yang Masih bingung Gimana sih Cara untuk dapetin Cosmos S Dan SS Kalian bisa nonton Video ini ya teman-teman Oke teman-teman Itu aja Sekian dulu Tips Gimana sih Cara dapetin Cosmos S Dan SS Nah, untuk kalian yang suka Konten-konten ini Jangan lupa di like Dan Semangat bermainnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye